Positif yang keluar dari kunci kontak itu warnanya hitam Jadi ini adalah dasar daripada sistem Kelistrikan sepeda motor Honda Supra ini Sedangkan untuk sistem pengapiannya Selamat pagi teman-teman di channel dimanapun kalian berada Di pagi hari ini saya akan berbagi tip Tentang cara belajar Atau memahami Kabel bodi sebuah sepeda motor Ini khusus untuk sepeda motor Yang masih memakai sistem pengapian AC Seperti motor Honda Supra ini Kalau teman-teman mengingat kabel bodinya satu gulung begini Teman-teman pasti bingung Tetapi ada trick Ada cara untuk memahami Atau biar kita tidak bingung Untuk memahami kabel bodi sebuah sepeda motor Untuk tipe sepeda motor yang masih memakai sistem pengapian AC Seperti di motor Honda Supra ini Nah begini teman-teman Yang pertama yang harus kita ketahui adalah Setiap sepeda motor Kabel bodi itu pasti ada Yang dihubungkan adalah sumber arus Ada dua sumber arus Yang berfungsi pada sebuah sepeda motor Itu adalah aki dan Sepul Nah jadi Yang perlu kita ketahui adalah Jalur kabel sepulnya dulu Dan setelah itu jalur kabel dari Sistem kelistrikannya yang DC Yang dari aki Jadi jika teman-teman sudah mengetahui dua hal ini Maka ini adalah kuncinya Dan komponen-komponen lain itu mengikuti teman-teman Jadi dua ini adalah kunci dasar Kita mempelajari sebuah kabel bodi Itu menurut saya teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita Saya akan coba berbagi Ini tentang permasalahan Di Cara mempelajari kabel motor Kabel bodi motor Tipe Supra ini Di sepeda motor Honda sendiri Itu ada patokan-patokan warna Yang sudah baku Untuk sebuah kabel bodi Seperti Yang pertama Itu adalah Kabel Atau arus utah positif Yang menuju ke kunci kontak Atau yang dari sumbernya Ini Ini Sumber setrom positif Yang ke kunci kontak Itu pasti warnanya merah Ini Merah Saya lupa buat teman-teman Jika kita mau mengecek sebuah kabel bodi Teman-teman Tengah siapkan sebuah balon Berisi kabel seperti ini Nah Satu Kabel ini kita taruh di posisi bodi Dan yang satu balon Seperti hal ini Ini sangat mudah Untuk mengecek kabel bodi Membantu sekali Nah Kembali lagi Kabel positif Dari aki Yang menuju ke kunci kontak Itu pasti warnanya adalah merah Ini kita lihat Merah Dari aki Setelah melewati skring Skring ini Ini Dia akan menuju ke kunci kontak Untuk yang tetap Menuju ke kunci kontak Untuk yang warna yang merah Keluaran dari kunci kontak Itu warnanya adalah hitam Nah Ini kita lihat Langsung di kunci kontaknya saja Ini biar Lebih Nih Di sini Ini merah Ini merah Maksudnya merah Keluarnya adalah hitam di sini Nah ini kan belum Ini belum Begitu kita nyalakan kunci kontak Ini dia akan keluar Jadi Keluaran dari kunci kontak Menuju ke jalur sistem keristrikan Itu warnanya adalah hitam Itu dasarnya Yang kedua Adalah kabel negatif Atau kabel masa Untuk tipe motor Honda Ini Di motor super ini Adalah warnanya Pasti warnanya hijau Seperti ini Ini warna hijau Jadi Ini adalah poinnya Positifnya merah Menuju kunci kontak Negatifnya Warnanya hijau Dan Harus Positif yang keluar dari kunci kontak Itu warnanya hitam Jadi Ini adalah Dasar Daripada sistem Kelistrikan sepeda motor Honda Supra ini Sedangkan untuk sistem pengapiannya Pengapiannya Ini kita lihat Sistem pengapiannya Untuk sistem pengapiannya Di sini Kita lihat dulu Kabel yang dari sepul Nah yang dari sepul Kabel yang dari sepul Itu Ini yang warna hitam Setrip merah Warna hitam Setrip merah Ini Hitam setrip merah Ini Ini adalah kabel Dari sepul pengapian Sepeda motor ini Nah Sepeda motor Supra ini Ini kabel pengapian Jadi kalau teman-teman Motornya mati Kita cek ini dulu Cek ini dulu Jadi Kalau disini Caranya bagaimana Caranya adalah Kita cabut ini Ini cabut Satu ini cabut Sebenarnya ini kita kasih Apa dah Kasih kabel Lalu motornya kita selah Kita gesekkan ke bagian Bodi Sini Nah ini kita pakai kabel Lalu kita hubungkan Satu ke Ini kita gesekkan ke Masa Jadi Begini Jadi Jadi kabel ini harus Ada Arbu itu kita gesekkan Kesini Setelah motoran kita selah Itu harus ada Percikan api Jadi itu artinya Sepul Kondisi sepulnya Masih Berfungsi Ini Warna kabelnya adalah Hitam Setrip Merah Kemudian Untuk tipe pengapian ini Motor ini adalah Tipe pengapian CDI Yang menggunakan Pulser Jadi Untuk tipe Honda Itu Warna pulser Dari dulu Sampai sekarang Itu juga Masih tetap sama Yaitu Warna kabel pulsernya Adalah Ini Biru Setrip Kuning Nah yang ini Biru Setrip Kuning Ini Ini adalah Warna kabel pulsernya Sedangkan Untuk Dua warna yang Lain Yaitu Kuning Ini adalah Sedrum Ada sepul Untuk Lampu Yang satunya lagi Yang warnanya putih Ini Atau abu-abu Ada putih Ini adalah Warna Kabel sepul pengisian Untuk mengeceknya Yang kedua ini Teman-teman bisa menggunakan Balon Kita cek Kita selah Apakah Apakah kondisi sepulnya Masih bagus Atau tidak Coba Saya Setelah Setelah Nah ini Untuk kabel Yang warnanya putih Ini Artinya Lampunya Menyala Itu ada Dan kita yang menuju Yang berwarna kuning Kuning Ini adalah sepul Lampunya Kita lihat Nah jadi Untuk yang berwarna kuning Juga Sudah ada Sedrum Jadi Untuk yang disepul Seperti tadi Sudah saya ungkapkan Bahwa Hitam Sedrum merah Itu adalah Kabel sepul Hidup Sudah itu Pulisar Dari dulu Sampai sekarang Honda tetap Masih Memakai Kabel Yang warna Biru Sampai kuning Sedangkan Yang warna kuning Ini Warna kuning Ini Warna kuning Adalah Kabel Lampu Dan warna Putih Atau Abu-Abu Ini adalah Kabel Sampai Pengisian Jadi Kita sudah Tahu Dasar-dasar Bahwa Kabel Kunci Dari kabel Untuk Sistem Pengapian Motor ini Ada Disini Dan Sistem Pengisian Ini adalah Kuncinya Seperti apa Yang saya Ungkapkan Tadi Setelah itu Bagaimana Jika Kabel Motor Teman-teman Bermasalah Banyak Teman-teman Yang bertanya Kenapa Kabel Saya Yang menuju Kunci Kontak Itu Sering Sekali Meleleh Ataupun Dia Gosong Apa Saja Yang menyebabkan Hal Tersebut Bisa Terjadi Untuk Motor Ini Jika Kabel Kunci Kontak Bermasalah Berarti Yang harus Kita Lakukan Adalah Pertama Kabel Panas Ini Yang Sering Terjadi Yang Panas Sering Kita Yang Pertama Kita Lepas Kita Lepas Di Bagian Sini Ada Soket Yang Menuju Kunci Kontak Ini Kita Lepas Dulu Kita Lepas Cabut Kita Pasang Akinya Panas Apa Tidak Masih Kabel Panas Adakah Masih Kabel Kabel Masih Berarti Jalur Kabel Yang Dari Aki Yang Menuju Ke Sinilah Yang Bermasalah Jadi Kita Sudah Dapat Satu Permasalah Jika Tidak Berarti Kita Pasang Coknya Dan Kita Hidupin Kunci Kontak Dan Jika Putus Berarti Terjadi Permasalahan Itu Setelah Kunci Kontak Artinya Kita Sudah Tahu Kemungkinan Bisa Membagi Bahwa Permasalahan Terjadi Setelah Jalur Kunci Kontak Nah Terus Dimana Caranya Mudah Kita Cabut Ini Sistem Sistem Ini Ini Kita Cabut Dulu Kita Cabut Kita Cabut Kemudian Kita Pasang Satu Pasang Satu Pasang Satu Kita Lihat Apakah Di Sekering Itu Masih Kabel Itu Masih Panas Tidak Kalau Tidak Kita Ini Setanya Kita Gini Kalau Aman Kita Pasang Lagi Satu Itu Cara Saya Teman Teman Itu Metode Yang Saya Pakai Jadi Biar Kita Dapat Menentukan Daerah Daerah Mana Saja Yang Kemungkinan Kabel Itu Bermasalah Jadi Kalau Kita Cuma Mencari Merapa Apa Gini Ya Kalau Kabel Itu Posisinya Dia Memang Kelihatan Terlupas Atau Dia Konselet Kelihatan Atau Kelihatan Dia Tergesek Dengan Bode Itu Gapak Kita Cari Tetapi Kalau Kabel Itu Sambungannya Yang Tidak Bagus Atau Sambungan Kabel Kan Ada Sambungan Kabel Yang Di Dalam Itu Sudah Rapuh Jadi Itu Menyebabkan Kabel Cepat Panas Karena Konek Itu Tidak Pas Itu Kita Akan Sulit Sekali Jadi Dengan Cara Seperti Yang Saya Ungkapkan Tadi Itu Itu Akan Lebih Cepat Kalau Menurut Saya Jadi Teman Silahkan Coba Trik Ini Semoga Dengan Metode Yang Ini Saya Sudah Berusaha Mencari Metode Yang Paling Mudah Seperti Yang Sering Saya Gunakan Kalau Kita Ambil Satu Persatu Maka Itu Akan Lebih Gampang Kita Menangani Atau Mencari Permasalahannya Walaupun Memang Saya Akui Saya Sendiri Kalau Menurut Kabel Bodi Butuh Kesabaran Dan Ketelitian Jadi Biar Kita Dapat Menyelesaikan Kalau Teman Teman Buru Mau Cepat Selesai Untuk Burusan Kabel Bodi Burusan Setelah Begini Tidak Bisa Kita Cari Pelan Pelan Sampai Kita Lihat Sampai Pakai Metode Seperti Apa Yang Saya Belang Tadi Nah Cuma Itu Yang Bisa Saya Bagi Di Pagi Hari Ini Semoga Ini Berguna Buat Teman Teman Semua Yang Mungkin Motornya Ada Permasalahan Di Bagian Kabel Bodi Dan Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Semoga Kita Tetap Berada Dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Tuhan Terima